Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun teman-teman berada semoga sehat selalu dan dilancarkan rizkinya oleh Allah SWT amin ya rabbal alamin oke teman-teman hari ini saya akan melakukan penyeprayan pada tanaman gambas saya atau oyong ini ya agar buahnya lebat dan tanamannya subur hijau tidak terserang penyakit ya oke teman-teman langsung saja kita racik apa saja yang akan saya pakai semoga bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman saya seperti biasa menggunakan pertama menggunakan mkp ya maaf terbalik guntingannya pertama menggunakan mkp mkp saya ikutin anjuran yang disini 3-5 gram per liter ya ini tanki 18 liter berarti tinggal dikalikan aja 3 dikali 18 ya jadi ikutin anjuran aja yang disini pun ada takarannya jadi teman-teman sebelum menggunakan alangkah baiknya kita baca dulu takaran-takarannya dan saya juga selain mkp saya menggunakan ini tadi pn viral kno 3 putih ya capatani dan saya juga menggunakan nutrisi ya super kalsium untuk pencegahan lalat buah saya menggunakan kurakron produk dari sigenta ya biasanya saya mix dengan lanet sekarang lanet sudah habis saya gunakan kurakron aja dan untuk pencegahan jamur saya pakai ditan biasa rolling sama slinton merk slinton ini saya pakai ditan dan ini yang sudah saya satukan karena gram-gramannya di rumah saya takaran di rumah tidak di bawah saya satukan disini dan insyaallah ini sudah cukup bahan-bahan tadi saya satukan sekaligus dan akan saya mix insyaallah buahnya lebat tanamannya sehat untuk teman-teman simak terus agar teman-teman paham ya jangan lupa like, komen, dan subscribe ikuti video ini biar teman-teman selalu tahu setiap EPD update video terbaru ya dengan cara teman-teman subscribe channel ini teman-teman akan tahu EPD selalu update video-video terbaru untuk perkembangan perkembangan pergambasan ya teman-teman semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya juga masih pemula alhamdulillah hasil oyongnya lumayan kutipan pertama kemarin dengan jumlah tanaman 600 batang kutipan pertama ya kalau bagi EPD sudah alhamdulillah memuaskan ya dapat 175 kilo ya 175 kilo dan untuk kutipan kedua EPD juga ada peningkatan dapatnya dan insyaallah kutipan ketiga nanti mudah-mudahan meningkat mohon maaf teman-teman setiap ngutip dan perawatan sebelum-sebelumnya tidak pernah rekam karena EPD juga sibuk membuka lahan baru ya nanti akan bikinkan videonya untuk teman-teman cara pemberian pupuk dasar pada lahan baru atau pada bedengan baru oke mungkin cukup sekian dan terima kasih ini mau EPD aduk dan mau EPD tuangkan disini jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sukses selalu petani Indonesia